Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan Indotani Channel, channel yang membahas tentang dunia pertanian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip karena ada pertanyaan dari teman yaitu tentang apakah boleh ZPT GipGrew digunakan pada saat tanaman cabai sedang berbunga dan disini juga saya akan membahas tentang penggunaan ZPT dengan merek Wauksin GipGrew adalah ZPT atau zat pengatur tumbuh Wauksin juga zat pengatur tumbuh untuk yang pertama Wauksin ini adalah ZPT untuk perangsang akar kalau saya pada tanaman cabai ini satu saset untuk satu tangki pada saat tanaman cabai masih awal masa pertumbuhan dan cara aplikasinya yaitu pada sore hari sebenarnya tidak hanya tanaman cabai tapi juga bisa untuk tanaman lainnya pada masa pertumbuhan Wauksin digunakan untuk perangsang akar agar pertumbuhan lebih cepat karena akarnya akan cepat berkembang sehingga pertumbuhannya juga akan lebih cepat dan aplikasinya dianjurkan sore hari karena karena kalau setelah aplikasi cuaca panas bisa menyebabkan layu karena ZPT fungsinya memecah sel sehingga pertumbuhan lebih cepat kemudian untuk GipGrew nya ini kalau berdasarkan pengalaman saya sebenarnya kalau untuk tanaman cabai itu tidak dianjurkan tapi dalam kemasan ini untuk tanaman padi dan tanaman jagung tapi saya juga menggunakannya untuk tanaman cabai sewaktu masih awal yaitu sekitar seminggu atau sepuluh hari setelah pindah tanam saya gunakan GipGrew dan juga Wauksin tapi dosisnya hanya sedikit sekali dan kalau cara saya biasanya dari kedua ZPT ini saya campurkan ke pupuk daun misal ini kemasan satu liter itu saya campurkan ke pupuk organik cair dengan dosisnya saya gunakan 2 atau 3 tutup namun kalau pas tanaman cabai sedang berbunga ini harus hati-hati dalam penggunaan karena kalau kebanyakan itu bisa menyebabkan kerontokan pada bunga boleh digunakan tapi dosisnya hanya sedikit sekali kalau saya biasanya GipGrew untuk saat tanaman cabai sedang berbunga itu biasanya 2 saset GipGrew itu saya campurkan dengan KCL cair 2 saset GipGrew saya campurkan dengan KCL yang kemasan 500 ml kemudian untuk pertangki saya gunakan 2 tutup 2 tutup KCL yang sudah dicampur dengan GipGrew itu pun penggunaannya misalkan hari ini kita gunakan itu untuk spray berikutnya tidak digunakan karena kalau overdosis menurut saya JPT kelebihan kelebihan menyebabkan bunga rontok selain itu yang harus kita perhatikan adalah pemupukan kalau kita gunakan JPT itu pemupukan harus seimbang jadi penggunaan misal terutama ini penggunaan kandungan kalium dan kalsium itu harus seimbang dengan penggunaan JPT kita lakukan penyemprotan dengan GipGrew yang dari bawah juga harus diimbangi dengan pupuk KNO atau pupuk kalium dan juga kalsium juga wajib jadi harus hati-hati dalam penggunaan JPT seperti contohnya GipGrew untuk tanaman cabai sewaktu tanaman cabai sedang berbunga boleh menggunakan tapi hanya sedikit seperti yang saya jelaskan tadi dan juga harus diimbangi dengan pemupukan tanpa pemupukan dan kita hanya mengandalkan JPT maka yang terjadi adalah bunga bisa menjadi rontok tapi kalau pertumbuhan tanaman cabai kita itu normal-normal saja pupusnya bagus aman menurut saya dan saya sarankan lebih baik tidak tidak usah menggunakan jadi harus tepat dalam penggunaan GipGrew dan juga harus hati-hati ini baik baiklah teman-teman dan sahabat petani di marupun anda berada semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman itu berdasarkan pengalaman saya saya juga menggunakan ZPT tapi dengan cara seperti itu jadi kesimpulannya dalam menggunakan ZPT kita harus berhati-hati karena kalau ke ada kesalahan kelebihan ZPT maka bunga bisa rontok boleh digunakan tapi hanya sedikit dan itu pun tidak bisa terus-menerus serta harus diimbangi dengan pemupukan dengan pemupukan yang seimbang insyaallah bunga tidak rontok baiklah teman-teman cukup sekian semoga bermanfaat kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh berikut 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 berikut